Halo semua, kembali lagi di channel Youtubenya PSKM 2018 Perkenalkan, nama saya TLNK Manuela dengan NIMS 181091-2320027 Saya adalah mahasiswi dari program studi kesehatan masyarakat angkatan 2018 Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi, ejaan, dan kalimat efektif Jadi materi ini merupakan materi yang ke-9 dari mata kuliah penulisan ilmiah Untuk pembahasan yang lebih rinci dan lebih lanjut, silakan tonton video ini sampai selesai Yang pertama, kita akan membahas mengenai batasan dan fungsi ejaan Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Ejaan adalah kaidah atau cara yang menggambarkan bunyi kata dan bunyi kalimat dalam bentuk tulisan Serta mengatur penggunaan tanda baca Sebenarnya, kata ejaan ini berasal dari bahasa Arab Eja yang mendapat akhiran Ejaan diartikan sebagai sejumlah aturan tentang cara penulisan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya Ejaan sendiri berbeda dengan mengeja Karena mengeja merupakan kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata Sedangkan, ejaan sendiri mengatur cara penulisan dari bahasa secara keseluruhan Aturan dalam ejaan ini harus dipatuhi agar terdapat keteraturan dan keseragaman bentuk Selanjutnya, yaitu fungsi-fungsi dari ejaan Yang pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosa kata dan peristilahan Dan yang terakhir, sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia Nah, selain tiga fungsi di atas, sebenarnya ejaan juga memiliki fungsi lain Secara praktis, ejaan berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mencernai informasi yang dibacanya Selanjutnya, ada batasan kalimat efektif Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar Atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulisan Kalimat efektif sangat mengutamakan keefektifan informasi Sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin Nah, jadi kalimat efektif ini juga mempunyai fungsi Yang pertama, untuk menghindari kesalahan pahaman pembaca dengan cara masing-masing penulis Yang kedua, kalimat efektif juga berfungsi untuk memudahkan orang dalam memahami kalimat tersebut Karena dengan begitu, tidak menjadi berbelit-belit dan langsung pada intinya Yang selanjutnya, fungsi kalimat efektif adalah Menjadikan kalimat itu dibaca secara tepat dan dapat mewakili gagasan atau perasaan Pembicara maupun penulis Dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya di dalam pikiran pembaca Seperti yang difikirkan oleh si penulisnya Yang selanjutnya, kita masuk pembahasan pada syarat-syarat kalimat efektif Pada dasarnya, ada empat syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidak Yang pertama, sesuai EYD atau Ejaan yang disempurnakan Maksudnya adalah, sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan Ejaan maupun tanda baca yang tepat Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai Kata yang kita tulis ternyata tidak tepat Ejaannya Yang selanjutnya, ada sistematis Maksudnya adalah, sebuah kalimat paling sederhana adalah kalimat yang memiliki susunan subjek dan predikat Kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan Sebisa mungkin menggunakan keefektifan kalimat Buatlah kalimat yang urutannya tidak mengusingkan Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele Maksudnya, jangan sampai kalimat yang kita buat terlalu banyak menghamburkan kata-kata dan terkesan bertele-tele Pastikan susunan kalimat yang dirumuskan itu ringkas agar orang yang membacanya Mudah menangkap gagasan yang telah kita tuangkan Yang terakhir tidak ambigu Maksudnya, syarat kalimat efektif yang terakhir ini adalah Menjadi suatu syarat yang sangat penting Untuk menghindari pembaca dari multitafsir Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai dengan kaedah kebahasaan Pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat yang telah kita buat Agar tidak terkesan ambigu atau mempunyai arti yang lain Yang selanjutnya, ada ciri-ciri kalimat efektif Nah, pembahasan ini merupakan pembahasan terakhir dari materi kita kali ini Ciri-ciri kalimat efektif itu untuk membuat kalimat efektif menjadi lebih mudah diketahui Berikut ini adalah lima ciri-ciri sehingga suatu kalimat dapat kita katakan sebagai sebuah kalimat efektif Yang pertama, kesepadanan struktur Kehal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri dari shh yang pertama ini Yang pertama yang harus diperhatikan adalah Pastikan kalimat yang dibuat itu mengandung unsur klausa minimal yang lengkap Yaitu subjek dan predikat Yang kedua, jangan taruh kata depan atau preposisi di depan subjek Karena akan menghamburkan pelaku di dalam kalimat tersebut Nah, ada beberapa contoh kalimat efektif dan tidak efektif Yang pertama, saya akan contohkan kalimat tidak efektif Misalnya, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu Nah, kalimat yang seharusnya efektif adalah Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu Jadi, kata bagi di situ sebetulnya tidak perlu lagi kita buat Yang selanjutnya Kita juga harus hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat Karena akan membuat menjadi sebuah perluasan dari subjek Contohnya Dia yang pergi meninggalkan saya Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif Yang kalimat efektifnya adalah Dia pergi meninggalkan saya Tidak perlu ada kata yang lagi di dalam kalimat efektif Yang selanjutnya Tidak bersubjek ganda Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu Namun, lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama Contohnya Adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah Nah, itu merupakan kalimat yang tidak efektif Sedangkan kalimat yang efektif adalah Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah Ciri-ciri yang selanjutnya Yang kedua adalah kehematan kata Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah Ringkas dan tidak bertel-tele Maka kita tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama Di dalam sebuah kalimat Ada dua hal yang memungkinkan kalimat membuat Ada dua hal yang membuat kalimat Itu menjadi kalimat yang boros Sehingga tidak efektif Yang pertama, menyangkut kata jamak Dan yang kedua, mengenai kata-kata bersinonim Untuk menghindari hal tersebut Nah, ada beberapa contoh mengenai kesalahan Dalam kata jamak dan sinonim Yang menghasilkan kalimat tidak efektif Yang pertama, contohnya adalah Para siswa-siswi sedang mengerjakan Soal ujian untuk masuk perguruan tinggi Nah, sebenarnya kalimat yang efektifnya adalah Siswa-siswi sedang mengerjakan Soal ujian masuk perguruan tinggi Keefektifan terjadi karena Kata para merujuk pada jumlah jamak Sementara siswa-siswi juga mengarah pada jumlah siswa yang lebih dari satu Jadi, hilangkan salah satu yang merujuk pada hal jamak tersebut Yang selanjutnya Ciri-ciri yang ketiga yaitu Kesejajaran bentuk Jadi, maksudnya Kesejajaran bentuk disini adalah Menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat Sesuai kedudukannya pada kalimat itu Jadi, pada intinya kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me Selanjutnya, imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama Yang keempat, ada ketegasan makna Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat Namun, memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu Kita bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat Untuk memberi efek penegasan Ini agar para pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat yang telah kita buat Penegasan kalimat seperti ini Biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah Larangan Ataupun kalimat anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun Yang terakhir, itu ada kelogisan kalimat Ciri-ciri kalimat efektif terakhir Yang amat penting menyangkut kelogisan kalimat Yang perlu kita perhatikan Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal Agar para pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat yang telah kita buat Nah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi ejaan dan kalimat efektif Terima kasih telah menonton sampai selesai Saya memohon maaf atas segala kesalahan dalam pengucapan maupun kekurangan dari materi yang telah saya sampaikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton